Intro Kekalahan Al-Nasr atas Al-Itihad pada akhirnya sesuai dengan yang diperkirakan tidak akan larut begitu saja. Dan seperti biasa, sosok Cristiano Ronaldo dianggap sebagai kambing hitam utama. Tidak hanya oleh warganet, melainkan pelatihnya sendiri, Rudy Garcia, yang secara terang-terangan mengatakan itu semua. Hal yang kemudian langsung mendapatkan sanggahan dari Junino Pernambucano, di mana pria asal Brazil yang kini menjadi direktur sepak bola Olimpik Lyon itu, bahkan memperingatkan Ronaldo untuk sedikit hati-hati dengan Rudy Garcia. Lantas, apa sebenarnya maksud pria yang semasa bermain dikenal lewat tendangan bebasnya yang mematikan itu? Intro Cristiano Ronaldo sepertinya memang tidak akan pernah lepas dari sorotan. Di mana kali ini? Iya, lagi-lagi jadi kambing hitam dibalik gugurnya Al Nasser di Piala Super. Yap, meskipun kita semua tahu, kalau 3 gol yang bersarang ke gawang Al Nasser adalah hasil kesalahan para pemain belakang, namun tetap saja Ronaldo lah yang dianggap jadi Biancaro. Nah, yang bikin situasi tambah panas? Entah mengapa dalam konfensi pair seusaha laga tersebut, Rudy Garcia selaku pelatih secara terang-terangan mengatakan kalau kekalahan timnya disebabkan karena Ronaldo tidak bisa mencetak gol. Padahal jika melihat langsung jalannya laga, tercatat CR7 hanya mendapatkan satu umpan matang di depan gawang, yang secara ajaib masih bisa disave oleh keeper. Dan sayangnya, hal itulah yang menurut Rudy Garcia jadi penyebab kekalahan timnya. Salah satu hal yang mengubah jalannya pertandingan adalah saat Cristiano membuang peluang mencetak gol di babak pertama. Saya mengucapkan selamat kepada Al-Ithihad, mereka tampil jauh lebih baik dari kami di babak pertama, dan kami tampil lebih bagus di babak kedua. Tapi sayang, kami tidak mendapatkan hasil yang bagus. Kategorisnya dikutip dari Sport Bible. Nah, sontak apa yang dikatakan oleh pelatih 58 tahun itu mendapatkan komentar dari Junino Pernambucano. Yap, Junino menyarankan Ronaldo untuk berhati-hati dengan pelatih yang satu ini. Sebab, ia pernah punya memori buruk dengan Rudy Garcia saat masih melatih Lyon, dengan menyebut kalau pelatih tersebut punya karakter yang sangat buruk dan suka menjilat orang lain. Pengalaman saya dengan Rudy Garcia sangat buruk. Dia adalah karakter paling buruk yang pernah saya temui sepanjang karir sepak bola saya. Dia tidak tahu bagaimana memimpin apapun. Dia menjadi pemimpin karena ketakutan yang dia berikan pada orang lain. Dia hanya menghormati orang yang memiliki kekuatan atau yang bisa dimanfaatkan dalam hubungan. Dia akan mencoba untuk menjadi teman Cristiano. Menjadi dekat dan dia akan melakukan segalanya termaksud menjelekannya. Kemudian ia akan bersikap seolah semuanya hanya salah paham. Jelas, akan menjadi mimpi baginya untuk menjadi teman Cristiano Ronaldo. Ujar ex-penggawat timnas Brazil itu dilansir dari Marka. Nah, belum diketahui pasti bagaimana sikap Ronaldo setelah mendengar apa yang dikatakan oleh pelatihnya saat ini. Namun sepertinya Ronaldo tidak akan bersikap seperti di MU, di mana ia akan memberontak kepada pelatih yang dinilai tidak menghormatinya. Toh, di satu sisi, kita juga belum tahu pasti apa maksud dari sang pelatih mengatakan itu semua. Yang jelas, Ronaldo tentu sepertinya tidak akan ambil pusing dengan itu semua. Sebab yang terpenting saat ini adalah beradaptasi sebaik mungkin, agar secepatnya bisa segera memberikan gol dan kemenangan bagi Al-Nasar. Terima kasih telah menonton!